Si dorong, si dorong panjangmu Ayo kita main lagi, dorong taruh Jangan kasih kenyajar Perlombaan yang paling aku suka salah satunya dorong bambu ini Sekilas perlombaan ini mirip dengan karik tambang Terdiri dari dua tim, anggotanya bisa empat sampai lima orang Bisa juga lebih Bedanya kalau tambang ditarik Nah kalau kita pakai bambu seperti ini harus seling dorong Timnya lebih dulu jatuh ke kubalan lumpur di belakangnya Berarti akan kehilangan poik Ayo tambah lagi semangat ya Kok malah aku yang nyebur Dek, 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 ayo orang bah dia Ayo, aduh narek, 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 ayo, ayo Sekarang giliran kita Ayo, dorong Yes, akhirnya nyebur juga kalian Kalau begitu, ayo kita nyebur sama-sama Biar kompak Aku dan teman-teman sudah ada janji dengan paman Ayo teman-teman, bergas Sedikit lagi, kita sampai tujuan Bang, itu berobaknya bang, si Didi itu tuh Gak, ayo mah tuh bantuan ya, Didi itu tuh si bapak itu Nya, enggak Nalo bang Bang, orang yang diajar ya, Tegaya tuh bang Ya, Gaya diajar, ma Tegaya diajar, ma Hayat, seterangan ini, Tegaya Sampai semua tujuan kebatu kapul yang ada di Jampang Tengah Awal pembuatannya dari wilayah ini teman Sebelumnya bongkahan batu kapur yang sudah dipolah Harus diambil dulu Begini caranya Garis pola yang sudah paman tentukan Kemudian dipaku menggunakan alat khusus Tidak sembarang pasang Harus sesuai garisnya Prosesnya masih manual seperti ini teman Belum menggunakan alat bor dan mesin potong batu Kalau bongkahan sudah terlihat bolah Hingga geser deh Tidak mungkin menggunakan jurus tangan kosong Harus pakai alat bantung Hehehe Ternyata berat juga Biar paman saja deh kalau begitu Sekarang kita lihat proses selanjutnya yuk Aska sedang dengan paman firman nih Bongkahan batu kapur utuh selanjutnya akan dirapihkan dan dibentuk menjadi usku Tidak hanya membentuk bagian dalamnya saja Bagian luarnya juga harus dirapihkan Nah kalau sudah rapi tinggal dibuat bumbang-bumbangnya deh Biar paman yang membuat kumpulannya Secara kekuatan batu kapur tidak begitu keras seperti batu kali Jadi sedikit kumpul saja dengan alat ukur ini Batu akan terkikis Sudah berbentuk tungku kan Menurut paman tungku batu kapur ini Sia-sia bisa bertahan tahunan Kalau tidak terjatuh ya Aku dan ikar sedang berbentuk Untuk membawa gadung hitmen Salah satu umbi-umbian hutan yang ada di wilayah desaku Rencananya gadung ini akan kami bersihkan Pertama kita kupas dulu gadungnya Bersihkan semua kulit luar dan kotoran tanah yang menepe Gadung tidak bisa langsung dimakan loh teman Menurut buku yang aku baca Gadung mengedung senjawa alkaloid yang disebut bioskorin Nah senjawa ini membahayakan kesehatan saat terbakan oleh kita Faktanya nih teman Memakan umbi gadung sebesar apa Tanpa proses menghilangkan racunnya Bisa menghilangkan nyawa seorang pria dalam waktu 6 jam saja Selama proses mencuci dan mengolahnya tepat Gadung enak banget untuk dinikmati Belum selesai sampai disini teman Setelah diiris Lanjut gadung harus dibersihkan Dan direndam dengan air bersih Jangan lupa loh ya Merendamnya harus di air yang mengalir Proses rendam bisa semalaman Hal ini dilakukan supaya senjawa berbahaya pada gadung Bisa benar-benar hilang Gadung kemudian dikeringkan dengan cara dijemur Selama seharian penuh Sabar ya Kakak sudah siapkan gadung yang bisa diolah kok Gadung yang sudah dikeringkan ini Harus dikukus lebih dulu Tidak perlu lama kok Sekitar 30 menit gadung pasti sudah matang Teman di rumah ada yang tahu Dak Kami mau membuat olahan apa Nanti ya Sambil menunggu kukusan yang matang Bantu kakak menyiapkan hal lainnya dulu ya Seperti daun kemiri dan juga lidi Untuk kusukan Oh iya Ini dia nih teman Tunggu yang tadi kita buat bersama barang paman Nah Sudah matang nih gadungnya Hati-hati lho ya Masih panas Setelah ditirihkan Tamburi gadung dengan ragi secukupnya Kira-kira 3 sendok makan cukup Kemudian aduk deh Nah kalau sudah ada proses peragian seperti ini Teman di rumah sudah tahu dong Kami mau membuat apa Benar Benar banget Kami sedang membuat tape berbahan utama gadung Nah lho Belum pernah coba kan Baru tahu kan ada tape dari gadung Hehehe Gadungnya sudah diberikan ragi Dibiarkan selama 2 malam untuk proses fermentasi Eh tapi jangan sedih Kakak juga sudah siapkan coba gadung yang sudah di fermentasi Lah ini dia Tape gadung Sekarang tinggal dibungkus deh Pakai daun kemiri Bukan hanya berfungsi sebagai pembungkus Ternyata menurut kakak Daun kemiri punya sifat alami sebagai antivirus dan antibakterimu Sudah jadi deh Sampai jumpa Sampai jumpa Jumpa Sampai jumpa Terima kasih.